Intro Lagi-lagi soal sepak bola, tapi ini lebih ke soal PSSI Sudah miskin prestasi, banyak kontroversi Sebetulnya, PSSI serius gak sih? Memberantas berbagai intrik dan masalah di tubuh sepak bola nasional Sepak bola itu olahraga yang paling banyak digandrungi Hampir semua lapisan masyarakat di negeri ini gandrung kepada sepak bola Pemerintah juga memberi perhatian lebih Tapi dunia sepak bola Indonesia, seperti olahraga yang dicinta Tapi malah mempermainkan cinta, bikin patah hati Sudah dari dulu, masalah dan intrik bermunculan Mulai dari sepak bola gajah, dualisme PSSI, pengaturan skor atau match fixing Hingga mafia, isu yang tak pernah sepi dalam perjalanan sepak bola Indonesia Kakak mau bilang bahwa ini semua udah diatur gitu? Iya, iya lah, sekarang gak sih siapa yang mau taruhan sama saya Kalau tahun ini persidu yang juara Harusnya Maman Abdurrahman Biarkan itu bola, bola itu akan offside Akan keluar Tetapi dia biarkan itu memberi kesempatan kepada pemain lawan untuk memberikan umpat Seperti kentut yang baunya menyengat Tapi sulit menebak pelakunya Begitu itu mafia sepak bola di negeri ini Tapi setelah beberapa pelaku angkat bicara dalam berbagai forum Polri langsung membentuk Satgas Anti Mafia Sepak Bola Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bertekad memberangus penjahat sepak bola di Indonesia Beberapa pernyataan atau masukan-masukan Baitu di media online, media cetak, maupun dari TV Sehingga Bapak Kapolri pemerintah untuk membuat Satgas tersebut Jadi perlu dikutai bahwa Satgas ini untuk saat ini sedang data awal Data awal kita lakukan dan nanti ada penegahan hukum Tak mau ketinggalan, PSSI, induk tertinggi sepak bola Indonesia Turut melakukan gerakan PSSI melarang PS Mojokerto Putra ikut serta kompetisi 2019 Dan pemain yang diduga terlibat suap Dilarang bermain bola seumur hidup Sementara seorang manajer klub yang diduga akan menyuap Dilarang terlibat dalam sepak bola tanah air Juga seumur hidup Terima kasih telah menonton! Sanksi tegas Sanksi tegas Luar biasa Tapi kenapa kesalahan selalu ditimpakan pada klub dan pemain? Aktor intelektualnya? Penyandang dananya? Sanksi kepada klub dan pemain sudah biasa Bukan cuma kali ini Tapi ini terus berulang Terjadi Bagaimana dengan anggota eksko PSSI yang mengundurkan diri karena terbukti Mengatur skor? Hidayat misalnya Atau nama anggota eksko lainnya yang juga banyak disebut-sebut Berani nggak? PSSI bersikap tegas Hidayat memang dikenai sanksi 3 tahun Cuma sanksinya kok Malah lebih ringan dibanding pemain yang diduga disuai Wajar kalau masyarakat ragu pada PSSI Sudahlah prestasi tak terlalu membanggakan Ada mafia pula Sanksi tegas pada mereka yang jadi korban Tak perlu dibangga-banggakan Kalau mafia sesungguhnya Masih dibiarkan melenggang PSSI serius nggak sih? Amin Rais dan Partai Amanat Nasional Dua nama yang kerap disandingkan Seperti tak terpisahkan Sebagai tokoh dan pendiripan Amin Rais mewarnai bahkan sangat mempengaruhi Sikap politik Partai Amanat Nasional Belakangan Pernyataan politik Amin Rais Soal Perang Baratayuda Armageddon Dan pernyataan sensasional lainnya Nampaknya menarik perhatian pendiripan lainnya Sejumlah pendiripan Abillah Toha, Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan Tuti Herati dan Zubrotin Berkirim surat untuk Amin Rais Tapi suratnya tak pribadi Semua orang boleh membaca Alias surat terbuka Dan kita betul-betul Jangan lupa Tusuk nomor dua Supaya ada perubahan Dan kita mengamati Akan penyataan-penyataan Amin Rais Dan pengaruhnya terhadap PAN Dan penyataan-penyataan itu Pada akhirnya Pada pertempuan kita yang terakhir ini Adalah antitesa Terhadap Rumusan Dari Undang-Undang Dasar PAN Amin Rais dianggap Sudah melenceng dari cita-cita awal Didirikannya Partai Amanat Nasional Kader PAN merespons Lima nama pendiri yang berkirim surat dinilai Tak punya akar yang kuat di internal PAN Dan disebut sebagai pendukung Jokowi Sementara PAN resmi mendukung Prabowo Kader PAN menuduh ada upaya untuk memecah belah Yang dulu pendiri kini jadi lawan Berbalas pantun politik terjadi Albert Hasibuan bilang Yang dilakukannya tak ada kaitan dengan Pilpres 2019 Tapi demi masa depan partai Dalam sepak terjangnya itu Bersifat terbatas Karena pikiran-pikiran Amin Rais itu yang dikembangkan Dari PAN untuk pemilu nanti Bahwa PAN Kemungkinan dari Sofia Tidak akan mencapai parliamentary threshold Namanya juga politik Di internal partai politik Juga sering ada friksi Dan tentu ada kepentingan Kader PAN di daerah Juga ada yang menentang keputusan partai Dan menyebrang mendukung Jokowi Bahkan Bendahara Umum Partai Nasrullah Mundurkan diri Kata para pendiri PAN yang menulis surat terbuka Untuk Amin Rais PAN didirikan dengan komitmen Untuk menjunjung tinggi kebebasan berpedapat Menegakkan demokrasi Menjadi partai yang bersih Dari Noda Orde Baru Dan bertujuan untuk memajukan bangsa PAN juga berasaskan Pancasila Yang berlandaskan nilai-nilai moral kemanusiaan Dan juga agama Serta memelihara kemajumukan bangsa Apakah PAN dan Amin Rais Masih memegang komitmennya? Pemirsa kami masih akan kembali usai jeda